Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melakukan monitoring dan evaluasi terkait perekrutan panwaslu desa dan kelurahan di Kecamatan Tobuali. Dari hasil monitoring yang dilakukan, Ketua Bawaslu Bangka Selatan Azari mengatakan, sejauh ini proses rekrutmen berjalan lancar dan belum ada kendala. Selain itu, Azari mengatakan, sejak dimulainya perekrutan hingga saat ini, baru sebanyak 26 orang pelamar yang mendaftarkan diri sebagai panwaslu kelurahan desa di seluruh Kecamatan. Azari menjelaskan, sejauh ini belum ada pelamar yang terindikasi sebagai anggota partai politik. Azari mengatakan, setelah menerima berkas rencananya, panwascam akan melakukan penelitian terlebih dahulu, dan jika terindikasi dan benar, maka panwascam akan mencoret nama yang bersangkutan karena ini menyangkut integritas. Pekrutan Bangka Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pendaftaran panwaslu kelurahan atau panwaslu desa, yang mana kita akan menjaring 53 panwaslu kelurahan desa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Ini belum ada, karena kawan-kawan panwaslu kecamatan belum melakukan penelitian. Nanti setelah mereka menerima berkas dari para pendaftar, akan dilakukan penelitian terlebih dahulu, terkait mereka apakah keterlibatan dengan parpol, karena ini berkaitan dengan integritas. Kalau memang terindikasi parpol, kami akan lakukan klarifikasi terlebih dahulu, apakah benar? Kalau ternyata memang benar, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka penelitian tersebut akan mencorek nama yang bersangkutan. Sementara itu, Ketua Panwascam Kecamatan Tobuali, Samhir, mengatakan sampai hari ketiga sudah puluhan pelamar yang mengambil berkas. Namun hingga saat ini baru sebanyak 11 orang pelamar yang mengembalikan berkas dan melakukan pendaftaran sebagai panwaslu kelurahan dan desa. Diharapkan dengan adanya panwaslu kelurahan dan desa yang terpilih, dapat membantu tugas pengawasan panwascam, terutama terkait verifikasi faktual maupun coklit di tingkat desa dan kelurahan. Dengan hari ketiga ini kita sudah ada kedatangan pelamar itu sebanyak 11 orang, tapi di Samir juga sudah mengambil pemulai pendaftarannya berkitar lebih dari 11 orang. Persyaratan itu seperti biasanya itu salah satunya, kalau salah satu perusahaan pendidikan itu adalah lulusan SLTA sedajat. Usianya untuk periode ini insya Allah sudah ada berkurang sedikit berusia 21 tahun daripada yang dahulu, yang 25 tahun. Dari Bangka Belitung, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.